Intro Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselamat kepada Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Persiapannya dua hari Jamaah yang datang tiga ribu Saya dikasih tau tiga ribu ya saya bilang tiga ribu Saya gak berani nambah gak berani kurang Yang gak percaya hitung sendiri Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini Allah Maka yang keluar dari mulut kita adalah La hawla Walau kuwata illa billah Karena kalau tidak begitu kita akan Sombong Siapa yang bisa mengumpulkan dua hari sebanyak ini Panitia Oh jangan sampai La yada gulul jannah Tak masuk surga Man kana fi qalbihi Siapa yang dalam hatinya Misqala habbatim min kardalim min kibrin Sombong sebesar biji sawi Makanya Nanti kalau ada orang berkata Itu orang ramai Karena ustaz somat yang ceramah La hawla Walau kuwata Tapi ngomong La hawla Walau kuwata itu Setelah terjadi Bukan sebelum Jangan nanti kalau panitia Ngomong buat tablik akbar Gimana kalau kita buat tablik akbar Menghadirkan ustaz furan La hawla La hawla Walau kuwata itu Keluar dari mulut Setelah terlihat orang ramai Baru kita katakan La hawla Jangan besok pagi Gak ada orang datang ke musjid Gimana kalau gak ada jamaahnya La hawla Mudah-mudahan kita dapat Husnul khatim Baha yang tidak pernah ditinggalkan oleh imam Allahum makhtib lana bihusnil khatimah Wala takhtib alayna bi su'il khatimah Mudahnya ibadah Remajanya solat berjamaah Hatam Quran Ta'ajud witir Dua kiamul lail Tapi ujung-ujung hidupnya Ternyata sakit Dan ketika sakit Mengutuk nasib Marah sama Allah Murka dengan Allah Mencaci maki Allah Mati dalam keadaan Su'ul Oh jimah Baik apa gak baik? Memang kalau belum sarapan Bingung Apa baiknya? Walaupun mudanya baik Soleh Tapi ternyata Akhir-akhir Ujung hidupnya Dari rumah Niatnya mau jihad Fisabilillah Ternyata Begitu sampai di tempat perang Berubah pikiran Karena melihat Wanimah Harta rampasan perang Akhirnya mati Orang menyangka Mati syahid Ternyata mati Sangit Berapa banyak orang yang mengawali hidupnya Dengan husnul khatimah Awalnya baik Tapi ternyata yang dapat Malah su'ul khatimah Maka judul pengajian kita Pada kesempatan ini adalah Meng Menggapai Menggapai berarti di atas Saking tingginya Saking mulianya Husnul khatimah itu Maka panitia menggunakan kata Menggapai Husnul khatimah Dia terserah Saya ikut panitia aja Dia bilang gapai Saya bilang gapai Mencapai Menggapai Meraih Merebut Semuanya Makna substansinya Satu Bahwa husnul khatimah Itu Sulit Susah Tapi insya Allah Kalau kita berserah kepada Allah Tawakkal Doa Usaha Mudah-mudahan dimudahkan Allah SWT Saran yang pertama Husnul khatimah Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanun Taqullah Itu yang pertama Sarannya Musjidah Takut 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 itu apa Pak Ustaz? Wudih Khatim Khatim Kalau naik Ke atas mimbar Masya Allah Mimbarnya cantik Mas Khatim Kalau naik ke atas mimbar Apa wasiat khatim? Ya ayuhalladzina amanun Taqullah Wahai jamaah sekalian Takutlah kepada Allah SWT Kira-kira kalau bangsa Indonesia ini Takut kepada Allah Apa yang terjadi? KPK bubar Karena takut kepada Allah Takut mencuri Takut korupsi Takut makan haram Zaman dulu kalau ada orang Dibawakan uang haram Uang riba Ini uang satu koper Aku tidak mau Orang itu disebut orang tak Takwa Sekarang Kalau ada suami yang pulang ke rumah Cerita ke istrinya Mama Mama Tadi di kantor Papa Ada yang ngasih uang satu koper Dolar semua Terus Papa tolak Bodoh Ngapain ditolak? Terima aja Tapi itu haram Kita bawa umroh Luar biasa Istri soleha sekarang Soleha dari Baghdad Saran yang pertama Musita Takut Yang nyambung takwa Benar Yang nyambung takut Benar Karena takwa itu Bahasa Arab Takut itu Bahasa kita Yang dididik dalam sholat Itu apa sebenarnya? Allahu Akbar Takut Orang yang sholat itu Takut bergerak Tiga kali Takut menoleh Kanan dan kiri Walaupun teman di sebelah Takut Apa ada orang sedang sholat? Allahu Akbar Apakah berpaka bolsek? Takut Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka inilah yang ditanamkan Dalam sholat Gatal pun kepalanya Takut menggaru Padahal yang digaru Kepala sendiri Bukan kepala orang Apa salahnya? Saat itu sedang ditanamkan Takut Apa yang ditanamkan Dalam sholat itu? Takut Karena orang Kalau sudah puasa Takut Walaupun ada Dua air minum Di depan Untuk dia Mau dia minum? Tidak Karena dia sedang Puasa Kalau tidak puasa Dia minum Bismillahirrahmanirrahim Gak enak Baru lima menit Masa minum Artinya apa? Jam 1 siang Panas Kerompongan kering Masuk ke dalam Toilet Begitu masuk ke dalam Kunci pintu Kiri kanan Gak ada orang Pandang atas CCTV gak ada Ambil air Gak puas Satu teguk Masukkan kepala Kedalam mbak Habis itu Pas mau keluar Keringkan bibir Merengkan kepala Panas hal ini Iya panas Panas Gak berapa lama? Apa yang dididik Dalam puasa itu? La'allakum Takut Kepada Allah Pergi ke Makkah Sampai di Bir'ali Mudah-mudian Kita diberikan Rezeki halal Bisa Umrah Dari Madinah Tiga hari Transit di Bir'ali Nawaitul Umrah Tawa Ahram Tubihi Wa Ahram Tubih Hal Lillahi Ta'ala Labaikallah Guma Umrah Ketika mulut Berkata Labaikallah Guma Umrah Pakai kain Ihram Tiba-tiba Gatal Hidung Tercabut Satu Bulu Hidung Boleh 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 Kena dendam Bayar dam Bayar Vidyah Kenapa? Melanggar Larangan Ihram Kira-kira Kalau satu Bulu Hidung Tercabut Ada yang Rugi Dinas apa Yang merasa Dirugikan Dengan tercabutnya Satu Bulu Hidung Gak Ada Bulu Hidungnya Hidungnya Hidung 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 Tapi saat itu Kita sedang Diajarkan Lewat Umrah Itu Tak Takut Makanya Orang yang pulang Umrah Itu adalah Orang yang Paling Takut Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Banyak Orang pulang Umrah Bukan Makin Takut Makin Berani Pak Haji Gak Kemajjid Darussalam Lagi Nah Enggak Banyak Pahala Umrah Kemarin Padahal Mestinya Setelah Umrah Makin Takut Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Udah Udah Jam 10 Tadi Saya Mulai Jam 10 Kurang 15 Saya Diberi Waktu 45 Monit Ceramah Habis Itu Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Yang Bisa Saya Jawab Yang Gak Bisa Dijawab Jangan Asal Jawab Takut Pada Allah Tapi Kalau Pertanyaannya Penting Mesti Dijawab Jangan Karena Takut Kepada Manusia Lantas Jilah Dijawab Betul Jadi Saya Menjawab Pertanyaan Itu Bukan Kemauan Saya Tapi Karena Jamaahnya Daripada Saya Dituntut Di hadapan Allah Hai Abdul Soman Kenapa Tidak Kau Jawab Aku Takut Kepada Manusia Ya Allah Saya Jawab Makanya Nanti Pertanyaan Jangan Mancing Mancing Karena Yang Bapak Belur Nanti Saya Juga Tapi Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jam 10 Artinya Jam 10 30 Nanti Kita Akan Berakhir Mudah Mudahan Allah Berikan Kekuatan Kepada Abdul Soman Bisa Kita Lanjutkan Yang Pertama Sarat Orang Husnul Khotimah Adalah Takut Ada Bapak Bapak Yang Meninggal Dunia Jenazahnya Bersih Wajahnya Cerah Ketika Malaikat Mungkar Nakir Saling Bertanya Apakah Orang Ini Takut Betul Takut Sama Siapa Bininya Masya Allah Tabarakallah Mudah Mudahan Kita Orang Yang Mati Dalam Keadaan Takut Kepada Allah Bangun Jam 3 30 Padahal Yang Maksa Tidak Ada Atasan Tidak Ada Kenapa Bangun Karena Takut Kepada Allah Nanti Mati Bawa Bekal Apa Akhirnya Usalli Sunnatat Tahajjud Raka'ataini Lillahi Ta'ala Bagi yang Pakai Usalli Yang Tidak Pakai Usalli Pun Sah Juga Tidak Tidak Pakai Usalli Allahu Akbar Tidak 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 mengajak orang sholat berjamaah tapi saya yakin jamaah darussalam adalah orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari mana Ustaz tahu? ini buktinya dikasih pagar keliling, ini kan tanda takut sama Allah apa hubungannya Pak Ustaz? Entah bapak polisi disiapkan bodyguard disiapkan security disiapkan masuk saya di depan pintu gerbang saya tengok tentara ini pengajian apa perang? emangnya jamaah ini ada yang jahat tidak ada tapi ternyata cinta yang berlebihan bisa menyebabkan sesuatu yang menimbulkan mudoran andai tidak ada polisi dan tentara bodyguard mengawal, bayangkan garis mak-mak garis keras di bawah Ustaz Ustaznya kurus tariknya tanggal tulang-tulang ini perlu dijelaskan supaya jangan ada fitnah diantara kita bahwa ini jamaahnya takut kepada Allah adanya bapak-bapak yang mengamankan ini bukan karena jamaah tidak takut tapi karena cinta yang berlebihan jadi cinta itu boleh tapi jangan terlalu berlebihan karena kalau terlalu berlebihan dia macam garam juga kalau berlebihan makanan itu dikasih garam apa yang terjadi? tergantung saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pertama syarat husnul haimah takut kepada Allah yang kedua ya ayyuhallazina amanut ta'kullah wa kunu ma'as-sadiqin hendaklah kamu bersama orang yang baik-baik takut sama Allah sendirian enggak bermakna takut sama Allah tapi sendirian di dalam gua enggak ada gunanya harus berinteraksi sosial wa kunu ma'as-sadiqin buatlah komunitas berjamaah jamaahnya sudah takut kepada Allah tapi sendirian kenapa kamu tidak melakukan perbuatan dosa? saya takut kepada Allah emang ada kesempatan? enggak oh itu bukan karena takut kepada Allah karena enggak ada kesempatan aja kalau ada kesempatan lebih parah lagi oleh sebab itu maka hendaklah berjamaah tadi saya diajak ketemu di dalam ruangan di bawah bersama tiga jamaah pertama jamaah Darussalam yang kedua jamaah Khairun Nisa yang ketiga jamaah Al-Azhar Sifabudi soal bersama silahkan masuk ke dalam masuk ke dalam pas saya lihat loh cuma ini aja jamaahnya siapa ini pak? jamaah Azhar Sifabudi jamaah Khairun Nisa jamaah Darussalam jadi saya ceramah disini? enggak disini putu aja rupanya di luar jamaah melimpah ruah apa maknanya? ini adalah orang-orang yang hatinya bisa bersama orang banyak hidup berjamaah dan nanti kita masuk surga itu tidak sendirian tapi berjamaah dipanggil oleh malaikat wasiqal lazina taqaw rabbahum ilal jannati zumara zumara berkelompok-kelompok berjamaah-jamaah masuk surga kelompok yang ke-120 darussalam kelompok yang pertama Nabi Adam Nabi Idris Nabi Hud Nabi Saleh Nabi Ilyas Ilyas Zakaria Musaya Ya'isa masa mereka dulu dari kita Pak Ustaz? urutannya salah walaupun mereka lebih dulu yang masuk surga duluan adalah umat Muhammad sampai umat Nabi Musa umat Nabi Isa itu berdoa meleleh mata darah minta Ya Allah jadikan kami menjadi umat Muhammad memang kita generasi umurnya paling pendek generasi yang usianya paling dikit generasi yang badannya paling kecil tapi lebih dulu masuk surga dibanding orang-orang yang lebih tinggi lebih besar daripada kita ini menyenangkan hati orang yang kecil perbuatan yang baik adalah idkhalus surur memasukkan rasa senang fiqlubil mu'minin ke dalam hati orang yang beriman makanya berjamaah mudah-mudahan masyarakat yang belum mau berjamaah dengan hadirnya jamaah banyak hari ini mudah-mudahan dia mau berjamaah nanti datang kita ke pintu-pintu rumahnya satu-satu yang gak mau berjamaah Assalamualaikum Waalaikumsalam belum berjamaah? belum nanti mati sendirian ya jamaah sekalian apakah jenazah ini baik? baik pernah datang ke masjid? enggak bukan baik karena standar baik bukan orang yang takut pada Allah sendirian tapi bisa berjamaah kira-kira kalau bangunan ini sendirian-sendirian bisa berdiri masjid darussalam mana bisa? tiang berjamaah dengan atap atap berjamaah dengan dinding dinding berjamaah ditopang oleh fondasi fondasi awal lantai satu lantai dua dipercantik dengan kubah diterangi dengan lampu cahaya walaupun gak hidup siang ini diperindah dengan asma'ul husna al-muthillus sami'ul basirul hakamul adlul latif al-hakamul adlul latiful khabirul hadim mana nama saya? mana? oh itu as-somat al-wahidul ahadus somat somat itu Allah sedangkan saya ini hambanya abduz somat kenapa itu yang ustaz jelaskan? nama saya masa gak boleh? artinya apa? kita harus berjamaah anak-anak muda harus dibuatkan jamaahnya ustaz somat nanti ceramah di depan komunitas jamaah anak-anak muda oke kenalkan satu-satu anak muda baik Pak Ustadz ini dari mana? kami dari jamaah jumbloan visabilillah mantap ini dari mana? kami dari jomblo wati Pak Ustadz mantap ini dari mana? kami dari hijabers hijabers artinya perempuan yang pakai hijab hijabnya hijab syarih karena banyak juga sekarang perempuan pakai hijab tapi hijabnya macam-macam ada namanya hijab pasrah tapi tak rela ada namanya hijab sakratul maun kainnya panjang 2 meter dilikit lilit-lilit di leher kalau kebetulan cerita saya sama dengan hijab ibu jangan tersinggung karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar ceramah saya pulang berkunang-kunang mati kejam sekali Ustadz ini saya gak kejam kalau saya ceramah suara saya menggelegar itu bukan tanda kejam itu tanda sehat karena banyak jamaah yang meragukan saya sehat karena saya kalau sebelum ceramah Ustadz sehat dalam hati saya tengok aja nanti kenapa Ustadz sehat semangat pagi ini karena doa jamaah berapa kali pas mau tausia itu ngantuk tapi begitu sampai ke atas melihat mata jamaah ini mata jamaah ini kalau dikumpulkan dua karung jamaah sebanyak ini mendoakan maka alaikum biljamaah kata nabi hendaklah kamu berjamaah wa minal isnai ni abadu setan akan menjauhkan diri dari orang yang berjamaah jangan sendirian kalau sendirian datanglah kuntilanak nyiblorong sundilbolong harus berjamaah 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 kalau berjamaah belum datang jamaahnya setan sudah pergi Allahuakbar Allahuakbar lari setan tunggang langgang yang dibalik-balik pohon bambu lari semuanya hancur semuanya kenapa karena jamaah yang luar biasa imam takbiratul ikhram Allahuakbar Allahuakbar madinah bro tempat nabi bukan dari mesir tempat fir'aun mesir ada al-azhar universitas tertua di dunia imam syafi'i lahir di ghazah palestina meninggal ayahnya anak yatim dibawa ke kota makah dari makah dibawa ke madinah belajar kepada imam malik di madinah tidak puas merantau pergi ke yaman habis itu ke bagdad iraq berteman dengan imam Ahmad bin ambal imam ambali melanjutkan perjalanan ke mesir tahun 200 4 tahun di mesir meninggal di mesir tahun 204 ilmu tak bertempat ilmu tak bertempat karena ilmu ada dalam kepala manusia kemana manusia itu hijrah disitulah ada ilmu makanya banyak hadis-hadis yang tidak ditemukan imam syafi'i di kota makah tidak ditemukan di kota madinah tapi ditemukan di mesir karena ahli hadis banyak yang pindah ke mesir cuma bela mesir aja artinya apa? imamnya sudah mantap pengurusnya sudah solid kenapa masih tidak mau berjamaah emang mau mati dimandikan dor smir yang tidak mau datang ke mesir berjamaah itu nanti saya khawatir pas mau mandi jenazah gak ada yang mau mandikan diserahkan ke dor smir yang tidak mau berjamaah waspada lah ustad nunjuk siapa? kamera nanti habis ini potong share ke rumah-rumah yang gak mau berjamaah kan ada grup-grup kan? emang mau mati di dor smir saya ini gak apa-apa dia marah sama saya gak akan marah sama pengurus karena mereka gak berani biasanya saya yang jadi bemper gak apa-apa mereka yang marah-marah sama saya amalnya pindah ke saya marah terus marah-marah tapi itu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala takut sama Allah sudah berjamaah sudah yang ketiga kalau mau husnul khotimah mesti istiqamah takut pada Allah berjamaah istiqamah dengar baik-baik jangan sampai salah dengar jangan sampai nanti pulang bapak-bapak apa kata ustad somad tadi? istiqamah istiqamah jalan orang yang istiqamah itu apa? ihdinassiratal mustaqim orangnya mustaqim jalannya suratal mustaqim sifatnya istiqamah berapa kali kita minta ihdinassiratal mustaqim siapa yang sudah dapat jalan itu? empat orang minan nabiyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin mudah-mudahan kita termasuk yang empat ini wassalihin mana mungkin masuk nabiyin gak akan mungkin kita masuk kelompok nabiyin emang ada nabi susulan? gak ada siddiqin oh jauh abu bakar siddiq tinggi mulia syuhada mati sahid mati konyol saja yang selamat alhamdulillah paling tidak masuk yang keempat wassalihin makanya ibu-ibu kalau hamil berdoa anaknya rabbana hablana rabbi habli minas salihin habis itu kalau sebab itu maka setelah kita berjamaah maka musti istiqomah idhara aytar rajul kalau kau lihat ada seorang laki-laki yang tiru fil awah terbang di atas awan yang syi'an al-ma' berjalan di atas air terbang di atas awan berjalan di atas air wali Allah kah dia? belum tentu bisa jadi wali setan yang ketiga istiqomah paksa-paksakan bangun malam supaya istiqomah paksa-paksakan kaki melangkah ke masjid supaya istiqomah paksa-paksakan telinga dengar pengajian saya terus terang kalau dengar pengajian usah somat itu naik darah tinggi saya kenapa? rupanya duduknya dekat sound system ibu-ibu mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan saya tahu menggeletar jantung dengan suara saya tapi kalau Allah sudah mau kasih sehat sayang saya selalu ceramah di mana-mana itu pakai poin 1,2,3,4,5 siapa yang buat? eh saya dari mana ustaz ambil? dari Quran dari hadis dari ijma' dari tias pendapat ulama sahabat tabi'in 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 guru-guru kita saya rangkum jadi satu saya buat kenapa usah ceramah enggak ngelor ngidul saya enggak pandai ada penceramah yang pandai cerita sana cerita sini dari mulai pesawat sampai banserap pesawat nah saya enggak pandai saya termasuk penceramah yang bahannya enggak banyak maka selalu saya ringkas ceramah kita pada saat ini ada 5 untuk memudahkan bapak ibu ngingat dan untuk mudah laporan intel supaya jangan salah lapor apa isi ceramah sahabat tadi begini pak oh enggak sesuai saya dengar enggak begitu 5 tadi isinya nah ini untuk memudahkan mudah-mudahan semua kita yang mudah di dunia dimudahkan pula Allah nanti saat sakratul maaf keberapa sekarang ada yang bilang 5 ada yang bilang 2 ternyata jamaah ikhtilaf dalam masalah ini takut pada Allah sudah berjamaah sudah istiqomah sudah yang ketiga jangan angkuh jangan sombong doa yang keempat mesti banyak-banyak doa karena ternyata kita ini sehat bukan karena doa kita tapi juga doa orang lain yang paling banyak khusus doanya selama 2 hari ini untuk Abdul Somad bukan Abdul Somad tapi pengurus masjid Darussalam ketua panitia bin khusus ya Allah ini persiapan 2 hari ya Allah tenda belum dipasar ya Allah 2 hari persiapan ini mudah-mudahan Rasul Salman sehat ya Allah datanglah datanglah dia ke masjid Darussalam ya Allah kalau tidak kami malu sudah pulak-balik kami undang datang-datang ya Allah panjangkan nomor Rasul Salman sampai hari selasa ini aja ya Allah hari Rabu mati-matilah ya Allah oleh sebab itu kita ini sebenarnya sedang menumpang doa orang lain Bapak jangan sangka Bapak yang sukses Bapak sukses karena ada doa dari ibu-ibu disana betul Bu? tengok mereka ngaku makanya Bapak harus banyak-banyak berbuat baik Bapak harus tambah uang belanja mereka betul Bu? lihat betapa seragamnya mereka oleh sebab itu maka kita banyak minta doa maka saya kalau ketemu sama anak-anak Ustadz Salman ini anak saya doakan supaya hafal Quran ya semoga anaknya jadi hafal Quran doakan Ustadz juga ya anak kenapa Ustadz minta doa anak kecil karena anaknya belum punya dosa Bapaknya Bapaknya lelaki penuh dosa Ustadz Salman ini ibu saya Ustadz umurnya sudah 90 tahun Ustadz doakan ibu saya sehat ya Pak Ustadz ibu mudah-mudahan Allah berikan kesehatan sama ibu ya ya Pak Ustadz ibu doakan saya ya Pak ibu doakan saya ya Bu kenapa Ustadz minta doa orang tua karena orang tua ini hawa nafsunya udah gak ada maka doa dia khusus kepada Allah tembus pintu-pintu langit berdoa dia kepada Allah oleh sebab itu jangan pernah bosan minta doa ketemu sama habaib cium tangan abib doakan saya abib doakan saya doakan saya begitu juga dengan jamaah sudikah jamaah mendoakan Abdul Somad supaya dapat husnul khatimah jangan jangan sekarang kita masih ada jadwal dua hari lagi di Jakarta nanya banyak doa kalau ada anak dia nikah doakan di depan matanya anaknya lahir anaknya lahir kalau hafal kalau gak hafal sampai situ gerak-gerak doa pakai bahasa Indonesia tak mesti pakai bahasa Arab yang pakai bahasa Arab itu kalau sholat setelah salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi bebas mau doa pakai bahasa apa aja ya Allah ikhibu cuneh orang tukau seorang-orang dino minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang penting awalnya pujian kepada Allah habis itu salawan setelah itu mohonlah kepada Allah apa yang mau dimohonkan Allah betul berdoa apa yang kau minta doa terlalu detail ya Allah ini ada rumah mau dijual ukurannya 45 ribu dua rumah mandi di dalam AC sudah dipasang semua harga 200 juta masih nego ini gak perlu doa terlalu detail ini ada tanah mau dijual 25 meter kali 30 sebelah kanan berbatasan dengan Pak Kapolres sebelah kiri dengan Pak Dandim gak perlu terlalu detail tapi jangan berdoa doa terlalu umur ya Allah rasanya tak perlu kusebutkan satu persat karena aku yakin kau tahu yang aku mau kira-kira kalau gak kita lapaskan gak kita sebutkan di mulut kita Allah tahu apa enggak Allah ma'atau kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu kami lebih dekat daripada bersama dengan orang yang dekat berada dalam masjid rumah Allah bersama hamba-hamba Allah di majlis membaca ayat Allah mengingatkan hadis Rasulullah hati kita pun penuh full tapi begitu pulang bersama orang yang tidak dekat dengan Allah di tempat yang jauh dari kalam Allah membahas yang tidak ada hubungan dengan Allah akhirnya iman kita lowbed bahkan sebagian orang bukan lowbed no signal na'udzubillah mereka selalu minta doa minta doa bapak ibu nanti malam jangan lupa doakan doa itu pakai ring doa pertama ring ring kedua anak ring tiga ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga jamaah darussalam setelah semua ring-ring udah eh ada yang lupa Ustaz Sohman belum didoakan ya Allah Ustaz Sohman saya tidak minta request banyak-banyak kalau mau nambah tambahannya gak apa-apa ya Allah gemukkan Ustaz Sohman dikit gak apa-apa saya kurus ini bukan karena menderita ini harus diluruskan karena ada juga orang yang mengatakan Ustaz Sohman itu adalah sebenarnya orang gemuk yang tersakiti tak ada hubungan yang penting sehat sehat bapak mudah-mudahan semuanya kita doakan yang gemuk sehat yang kurus pun sehat ibu-ibu yang sudah tua sehat yang muda sehat untuk apa muda kalau sakit-sakitan lebih baik mana muda sakit-sakitan atau tua sakit-sakitan dua-duanya insyaAllah dapat ridha Allah SWT kalau orang memandang Allah dengan pandangan ridha sakitnya pun membuat hatinya tenang kenapa la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin demam sakit pusing gundah gulana duri menusuk tapak kaki sebenarnya membersihkan dari segala dosa-dosa sebenarnya kita sedang dididik oleh Islam untuk senantiasa husnul zan kepada Allah SWT yang terakhir 10, 2, 7, 3 menit lagi yang terakhir apa syarat husnul khatimah jangan zolimi orang susah kita mau husnul khatimah kalau banyak menzolimi orang jangan aning-aning orang jangan sakiti orang supirmu driver mu security mu pembantumu tukang cuci mu tukang setrikamu tukang pelantai mu kau tunda gajinya lalu kau minta husnul khatimah perat bagaimana kita mau dimudahkan Allah man yassara'an mu'asirin yassara'allahu anhu siapa yang memudahkan urusan orang maka Allah akan mudahkan dia jadi yang selama ini merasa pede mau masuk surga dengan tahajudnya dengan umrohnya dengan hajinya dengan sedekahnya dengan sholat berjamaahnya tapi ternyata menzolimi pembantunya menganiaya tukang cucinya maka ingat kalau kita banyak menganiaya orang kita sulit untuk dapat husnul khatimah Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu Nabi ninggal hari Senin Nabi lahir hari Senin Nabi ninggal hari Senin Nabi hijrah ke makhendina hari Senin Nabi sampai di kubah hari Senin mudah ingatnya Senin 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 Nabi puasa hari Senin Kamis nah Nabi hari Senin ninggal Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad Senin lima hari sebelum meninggal Nabi naik ke atas mimbar apa kata Nabi Siapa yang pundaknya pernah aku aniaya waktu aku mencambuk kuda ujung cambuk kena ke pundaknya tapi dia segan nuntut balas karena aku Nabi sekarang tuntut siapa yang mau balas balas siapa yang pernah ku cacimaki kata-kataku kasar menyinggung perasaannya mau nuntut sekarang ini tuntut ini tuntut jangan zolimi orang selama 45 menit ini adakah Bapak Ibu yang merasa terzolimi oleh kata-kata Abdul Sohman aku tahu dari tatapan matam tapi karena hati jamaah lembut sesakit apapun kami tahankan Ustaz karena kesakitanmu lebih sakit lagi daripada sakit kami Pak Ustaz begitu kata jamaah dalam salah satu sinetron artinya ada orang yang menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya tiomal qiyamati bisolatin solatnya banyak solat tahajun solat witir solat duha solat qobliyah solat bakdiyah wa siyamin puasanya banyak wa zakatin imfa'lua qob sodakoknya banyak qod satama hadha tapi lidahnya kasar cacimaki si bulan akalamalah hadha memakan gaji harta titik peluh keringat si bulan kuasa pakadama hadha menumpahkan darah si bulan menempeling si bulan ternyata amal kita seperti debu dihembus angin tak bermakna gara-gara banyak menzolimi orang insyaallah kalau kita amalkan yang lima ini mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan husnul khatimah amin ya rabbal alami musik 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 musik